Terus semenjak aku belajar pake hijab, aku sampe beli banyak banget dari yang tipis sampe yang tebel Ternyata nyaman ya, bahkan aku kadang kalo jalan gitu iseng Ah mau cobain aja pake hijab gini hari ini Alhamdulillah Jadi semoga ya doain ya Pantesan beda sadik, waktu di kuas dodor, minumnya cuci muka dulu deh Tenang sekali ustadnya, tiap pertanyaan gue dia jawab semampunya gue gitu Jadi kan kadang pas kita denger, wah anjir ini berat banget buat gue jalani gitu Dan dia tau kapasitas gue, jadi masuk ke gue, gue ajak lah gitu Jadi bikin iman tuh gak keliatan menakutkan gitu loh, lembut gitu Terus gimana kak setelah kajian? Ya 2 hari 3 hari lah, makin kuat Makin kuat, ya Makau ya Sebenernya kalo jarang nangis ini karena memang aku yang sudah memutuskan untuk gak boleh cengeng lagi sekarang Dulu cengeng? Wah banget, dulu tuh jarang kalo acting, oke adegan nangis ya, iya langsung bisa gitu Kejar, kejar setoranmu Kejar, lakukan dengan bahagia Penuh tawa, semoga delamu Mendapatkan tuahnya Gini bang Gini 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 Tapi lu tuh canggap begini tau Sumpah, iya Iya makasih loh, amin Iya cocok sekali Emang sebelumnya kalo dia muka rambut ga? Keluar juga Cuman dia keluarnya kalo ini ke masjid Lebih ke masuk ya Masjid lah Tadi ini gimana nih Ini kita udah mulai tau Iya lu dari lipstick tadi Ini mah podcastnya seada-adanya kayak lu gak tau gua aja Demi apa? Demi Allah Allah Ya Allah Boong ya Tepet tangan dong Hari ini Kita pindah set teman-teman Karena kebetulan hujan Khusus Zara kita pindahkan Kemarin sempet Rizky Fabian juga hujan Sampai dia pake payung Hah serius? Iya Bener-bener kehujanan Di tempat tadi tuh Tadi yang pertama Yang pertama Kita mulai belum hujan Kita udah mulai pas mau closing hujan Pake payung Pake payung aja ya Simple aja ya Gua engga Gua ngomong kayak begini tuh Demi Rizky Fabian Demi podcast ini ya? Demi Rizky Fabian dan podcast ini Gokil Ini podcast udah setahun ya Sadika? Udah udah setahun Lebih Lebih Dua tahun Gokil Jadi angkotnya jalan Sekarang nge-tendrol angkot Oh gitu Kenapa gak jalan lagi? Capek Oh capek Lu bisa bawa mobil gak sih? Bisa Tapi gak bisa yang Yang gigi gak bisa Berarti lu gak pernah nginjek kopling? Gapernah Uh Ini koplingnya kayak nginjek kehidupan Keras Sambil ngobrol lagi Sambil ngobrol lagi Harus fokus itu ya? Harus fokus Gua ngeliatin orangnya Gua ngeliatin jalan Multitasking ya Kak Pras ini Sangat Gua tuh Ya semuanya gua hajar lah Gua coba gua bikin ini ternyata Menyusahkan diri sendiri Itu Kalo Zara pernah naik angkot gak? Pernah dong Waktu kecil ya? SD SD SMP Sekolah naik angkot berarti? Naik angkot pulang sih Kalo sekolah masih dianterin Pas berangkatnya dianterin Pulangnya naik angkot Kenapa gak ada jemput lagi? Karena mama papa dulu kan papa kerja Jadi mama jaga adik-adik dua masih bayi Oh Nganternya bisa tapi berarti? Nganternya bisa sekalian Angkotnya angkot apa inget gak? Kalo di Bandung itu angkot oran Terus angkot hijau Angkot oran angkot hijau Iya itu ke arah Cigadung tuh Apakah balik gitu lupa? Oh lu sempet naik angkot juga? Iya ya Bapaknya gak bisa jemput Gara-gara Lagi head dryer Panjang banget Gua mirong-mirong sama Gak kering-kering ya Gua baru tau juga tadi cerita udah sepinggang Gua soalnya liat di Google gitu setelah kita podcast di Close the Door Sepanjang apa sih? Karena lu kan yang bilang Iya mirip Mirip katanya Terus gua liat iya gua kirain segini sama kaya gua Sekarang mana sepinggang? Sepinggang Jadi dibiara gondrongnya ya? Iya Iya lah Dirawat itu Entah harus bong pres kalo gondrong Ini baru sepanjang ini langsung Kayak Unisha Kenapa sih kak gak dipanjangin aja bagus Jadi aku tuh olahraga Kan aku diet Dari 88 sampai ke 73 temen-temen Itu sukses itu Iya Masya Allah Cuman karena olahraganya terlalu berlebihan Larinya ke rambut Rontok Rontok parah gua Emang haru Emang kalo olahraga berlebihan rontok ya kak? Emang haru ya? Haru sadik Berarti kita gak usah olahraga ya? Ya akhir-akhir ini gua gak ada olahraga Orang yang olahragain gua Sadik ntar lagi juga rontok Udah udah rontok Ya itu karena diikat terus sadik Iya setiap buka kuncinan tuh Udah disini tuh semua tuh Tapi kenapa rambutnya gak dipotong aja? Kan diikat terus Biasanya gak gondrong gitu Ntar dikeluarin dari tua kreasi Oh harus Semuanya tuh Gondrong Gondrong Oh iya ya Yang itu? Meda Senior itu Gua sering ketemu kalo dia promo film Itu berapa kali ketemu di PWK juga ketemu ya? Di PWK kan? Apa? Sekawan Limo Sekawan Limo waktu itu Yoi Jadi gondrong-gondrong disini rata-rata Jadi kalo dipotong Kurang tua kreasi gitu loh Gureng ya Gureng Gureng Jadi potongnya dikit-dikit aja Cuman kalo Bang Pras kemarin berlebihan nih potongnya nih Bondo ya Kas? Bondo Gua emang pengen kayak Unisara Ah Lebih ke Polwan sih Bang Pras SP1 aja so deh Gimana? Setuju gak? SP1 Setuju Setuju Gaji kita naik deh gimana? Ya gue mah setuju Tapi sebelumnya gue tonjok-tonjokin Nah sekarang Zara nih Lagi Film sadi Makanya pake Iya in karakter banget ya Bang Pras Masya Allah Masya Allah Masya Allah Apa nama filmnya? Cinta Dalam Ikhlas Cinta Dalam Ikhlas Cinta Sama Ikhlas Iya ya Cinta Dalam Ikhlas Jodul filmnya udah keren sadi Cinta Dalam Ikhlas Jadi dalam keikhlasan itu harus ada Cinta Di dalam cinta harus ada keikhlasan Kebalik sadi Cinta Dalam Ikhlas Di Dalam Ikhlas ada cinta Cintanya di Dalam Ikhlas Ya Juga-juga juga tau Nah sebenernya Apa yang bener ya? Sebenernya apa? Yang bener Cinta Dalam Ikhlas Iya maksudnya makna dari judul filmnya tuh sebenernya apa? Iya Jadi Cinta Dalam Ikhlas ini Aku sambil cerita sedikit ya Boleh-boleh Panjang juga Jadi Cinta Dalam Ikhlas itu Kalau mau ngomongin sinopsis Ini menceritakan tentang Atar Ketemu Atta Ini Atar Atar Dia lagi cerita aja Sorry-sorry Kulempar badannya sendiri Jadi Jadi Atar ini Ketemu sama Ara Di semasa SMA nya Iya Terus Semenjak ketemu Ara ini Ara ternyata mengubah Pandangan hidup Atar Sampai akhirnya Atar Berubah jadi lebih baik gitu Terus Karena udah mau lulus Akhirnya mengungkapkan Perasaan ya Terus ternyata ya Ara nya bilang ya Kita masih terlalu muda Jadi mereka berpisah disitu Berpisah Terus setelah berapa tahun berlalu Mereka berpisah untuk memantaskan diri masing-masing Karena Gak mau sekedar Cinta-cintaan aja Akhirnya ketemu lagi setelah dewasa Secara gak sengaja Terus Tapi gak tau dia mereka endingnya bareng atau enggak gitu Nah itu dia tuh Aku sempet nonton teasernya tadi Oh iya bang Oh udah nonton? Nonton lah Wih Udah ada trailer belum? Belum Hari ini katanya Hari ini jam 5 Maksudnya gini ya Sejam lagi Sejam lagi Yang kan dari novel ya ini Dari novel dan ini kisah nyata Dari penulis Ini dari novel Karya Kang Abay Aditya Jadi Kang Abay itu Memang biasa menulis novel-novel religi Terus Akhirnya diadaptasi jadi film Dan ini ternyata kisah nyatanya Kang Abay dan istrinya Teh Nia gitu Kisah nyata Kisah nyata Bayangin Kak Cinta pertama Pas SMA Terus setelah bertahun-tahun Ada jadi orang yang beda Iya Ketemu lagi Tapi endingnya belum dibocorin ya Kalian di film ini belum tau nih Belum lah Kalo ngapain promo Iya soalnya kan ceritanya kan Ini dia ketemu lagi Udah pisah lama Dia kan pasti penasaran nih Endingnya bakal Berjodoh apa engga Kan gitu Berjodoh lah Kan udah gitu Kan belum tau endingnya Tapi kan perjalanan disitu pasti akan rumit Sadiq Rumit pasti Iya kan Susah gak memerankan Apa nama perannya Ara Aurora namanya Aurora Cinta Pernama Ini ada orang main bowling ya diatasnya Sorry Kenceng banget Iya Kalo bowling gini ya Akhirnya main bowling Sadiq Ini tempat bowling nih Iya Kita lagi di Cilandak nih Di Cilandak kita Susah gak memerankannya? Sebenernya Susah-susah gampang Cuman lebih ke susahnya untuk Lebih ke karakter Aranya Karena Ara sangat jauh dengan Zara Sejujurnya Lu ngerasain itu? Lu ngerasain itu? Ngerasa jauh banget Apalagi Ketika aku ngeliat dari POV Zara Ih gila Kok aku masih gini-gini aja ya? Makin gitu Sekarang nih lu lagi di karakter apa nih? Aku lagi menjadi Ara Bahkan sampai ke podcast juga Tapi Ara ini mengubah Beberapa sudut pandang aku juga loh kak Sebagai Zara ya Kayak selama pendalaman karakter Aku mencoba berhijab Mencoba untuk Lebih Belajar banyak lagi tentang Hal-hal yang Belum aku tau sebelumnya Iya Terus Ternyata pake hijab itu Yang tadinya aku kira Ih Kayaknya haredang gitu ya Eh haredang Apa sih kan? Panas Panas gitu ya Maaf ya Sundanya keluar Gak apa-apa Aku tadi juga banyak temenan sama Sunda Iya Terus semenjak aku belajar pake hijab Aku sampai beli banyak banget Dari yang tipis sampai yang tebel Ternyata nyaman ya Bahkan aku kadang kalo jalan gitu iseng Ah mau cobain eh pake hijab Gini hari ini Alhamdulillah Jadi Semoga ya Doain ya Pantesan beda sadiq Waktu di kuas dodor Uh minumnya cuci muka dulu disini Lebay lebay Gimana pras gimana Belum ke major Kekurang ajar ini Kira ini gak pernah ketawa sadiq Ratusan episode Ratusan episode guys Ini ada orang film juga disini kan Wah deh tadi tuh Kok ngelawang Dia takut audionya ilang kok pras Gua lucu gak sih Zara? Lucu-lucu Tuh Gua udah 2 tahun tadi keluar dari asik Gua berapa kali panseran gua liat Titik kumpul tuh orang timur semua Lucu semua dia Dia karena trauma audionya pernah ilang Atau karena abis naik gudong Bisa jadi Bisa jadi Sambet Berarti beda ya sama Zara Beda banget Arah ini lebih ke orang yang melakukan apapun Mengikuti takdir Ikhlas Tapi justru karena ikhlas Banyak hal yang gak diduga di hidupnya Iya Salah satunya kisah cintanya dengan Atar ini Aku juga mau ngomong kau juga mau ngomong Apa nih siapa duluan Nggak kalo sadiq cuman Ngerasain bedanya Zara di Kayak biasanya sama sekarang ini Itu tuh emang in karakter aja Atau emang udah kebawa gitu Sejujurnya kebawa sih Oh iya Lumayan kebawa Lalu lama tenang 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 Mukul orang Karena yang pake kerudung kan bukan film pertama ini ya Sebelumnya kan udah pake kerudung juga kan Iya munkar Tapi kalo ini ya Gak tau hati aku pengen aja Oke Bahkan hari ini gak harus pake kerudung ya Katanya gitu Tapi aku kayak gak apa-apa lah Karena gak tau kenapa ya Sekarang aku udah bisa ngerasain nyamannya itu dimana gitu Gak bisa aku ngeliat dia dari tadi sadiq Kenapa Bang Ures? Bersinar Bang Ures? Cewek tuh ada beberapa cewek tuh yang memang Pas pake kerudung tuh beda orangnya sadiq Iya 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 Termasuk ntar bikin judulnya ya Ini bukan Zara tapi Arah gitu Keren Tuh Sebelumnya Anjeng Jangan terlalu dimuka dong Bang Ures Enggak itulah Apa positifnya dari film sadiq Iya iya Dan mendalami Lu juga belajar agama gak akhirnya? Iya betul Tuh kan? Bener Iya 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 Apalagi dari sugera darah kita Pak Om Fajar Bus Tommy juga kan Mengajarin tentang agamanya banyak banget sepanjang syuting gitu Ketemu Om Dude Kadide Herlino gitu Ngobrol banyak ya Alhamdulillah banyak Pelajaran sih Untuk aku pribadinya juga gitu Emang siapa aja sih yang main di film ini? Yang main itu ada Zara Abun Ada Zoe Abbas Omar Daniel Kak Dude Herlino Om Doni Damara Ibu Cut Mimi Wow Banyak banget castnya Eh senior-senior semua ya? Senior-senior semua Oh gak sabar nih Bayangkan syutingnya Seru banget Berapa hari syutingnya? Gak berasa loh aku syuting tuh hampir Ya hampir sebulan mungkin sama pri-pro nya Aku biasanya ngerasain lama banget ya reading Lama banget ya syuting Ini gak Gak terasa Puas begitu Pernah nanya gak kalau Kenapa sih gue yang dipilih untuk jadi sosok arah gitu Kalau katanya itu script menemukan aktornya sendiri Oke Aku juga dapet project ini awalnya kan dikasih novelnya tuh Lu baca? Engga aku gak baca Karena takut-takut nanti jadi nge-copy yang di novelnya gitu loh Lu pengen jadi diri lu sendiri Gak bikin sendiri gitu Terus sambil ngobrol sama Kang Abaye nya juga Kalau soal karakter Tadi lagi ngomong apa ya kak? Iya itu dia Eh bener ya? Bener-bener karakter-karakter tadi Lupa Gak apa-apa Emang Zara suka gitu Ini Zara nih Nah ini Zara bener Ini Zara nih Ngomong apa ya kak? Itu tiba-tiba kak Tiba-tiba kak Ternyata muka kerambutnya kan? Kak kita gak tau Resinu Ketawa dikit ya 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 Sekitu doang Oke Lu susah gak? Apa? Nemuin chemistry nya dengan siapa namanya? Abun Abun? Abun Sungkar Untungnya Sama Abun ini kita udah kenal lama Jadi dari Zara pernah ada video clip di JKT48 Itu Abun Oh pernah ketemu juga Pas masih umur 15 tahun Abun nya? Kita berdua sama seumuran Oh lu seumuran Terus akhirnya Ketemu lagi disini Jadi udah sempet satu film juga Ada di Glenanggara sama di Mariposa Akhirnya disini seproyek lagi Jadi kayak temen kecil aja ketemu lagi Ngobrol-ngobrolnya enak karena sama-sama Sunda Jadi gak susah ya? Gak susah sama sekali Enak banget sih Shooting sama Abun tuh karena orangnya gak ribet Gak ribet dan enak diajak diskusi Abun Rambutnya putih gak deh? Oh enggak tuh Itu Uban Itu Uban Terima kasih Diam dia Diam dia Diam dia Kurang lucu ya Berarti ya Uban Abun Abun Uban Ditinggal audio Oke lanjut lagi Sadik banyak pasti pertanyaannya Shootingnya dimana Zara? Shootingnya itu Di Bandung dan Cipanas Di Bandung dan Cipanas Di Cipanas Cianjur ya? Cianjur Cipanas Cipanas itu tempat Itu ya kolam Kolam air panas Air panas Emang iya Sadik Bukan nama daerah doang Cipanas Enggak Di Cipanas ada air panas Gitu Emang iya? Lah Lu kan main kesitu Lu kan sempet-sempetin Kan shooting Oh iya Gua mah gua sempet-sempetin Ntar ya bro ya Sadik berharap deh Bang Press Dapet Karakter film yang juga Dekat dengan agama ya Gaby Iya kan? Emang sekarang? Sekarang Jumf Itu ngeliat Aku dari cover aja Biar lah aku dirubah Ngapain? Tidur Gua press mau gak kalo misalnya tiba-tiba dapet karakter yang Insya Allah Agamis gitu Insya Allah Insya Allah Harus bisa ngaji gitu-gitu mau gak? Press lu bisa dapet film ini tapi lu bisa ngaji minimal hafal Alba Koroh gitu kira-kira Hudu Hah? Ada panggungan Ben? Gak bisa ya? Gak bisa ya? Mau ada konser besok Mau lah aku belajar Bagus Nah sama kayak Zara kan maksudnya dia jadi memperdalam agama Sadik Ikut kajian juga ya? Ikut kajian juga Mau aku Sadik Mau banget Cuman kan akhir-akhir ini Tawaran aku main film kan Lumayan banyak nih aku tolak Oh iya? Dia jadi pembunuh Dengan narkopi Untuk gitu Kira-kira kenapa kayak gitu ya? Ya lu liat aja muka gue sendiri Sadik dia menghina Sadik Tapi emang cocok sih kalo jadi prembang Gak banget nih Reh Iya gue cocok gue kesitu cuman Kalo seandainya ada Kiamat Sudah Dekat Iya Judulnya? Iya ada dulu tuh film Kiamat Sudah Dekat Pak Ji Andri yang main kan Iya Nah sekarang aku yang main aku mau Mau Bang Bras Iya kadang susah juga Sadik kalo main filmnya Sadik Aktor ceweknya tinggi-tinggi biasa Sadik Tinggi-tinggi? Iya Emang iya? Kalo Zara kan lumayan nih Cocoknya sama aku tuh Kalo lu namanya ditaro Gini aku ngomong Saya itu Sambil dongak ya Iya Semoga aja ada Bang Bras kan ada nanti Project filmnya kan Mau main film Bang Bras kan Bang Bras sih gak mau dipocorin sama dia Malu Ya nanti Nantilah Kan biar bisa nanya-nanya Nih Zara kalo misalnya Jadi aktor itu Apa sih yang bikin Oh aktornya keren banget nih Iya apa? Yang bikin lu ketagihan main film? Mungkin kita bisa Mengolah rasa sih di acting itu Kalo yang Zara dapetin Jadi kalo di acting tuh mungkin Kalo aku sehari-hari orangnya tuh cukup gengsian nih Oh iya? Untuk kayak nangis Atau untuk Cerita Kayak yang lain gitu Curhat-curhat Ke orang tua sih Curhat Cuman ya pasti di filter kan Iya Ya Kalo main film tuh Apa ya Jadi orang lain Terus kita bebas berekspresi aja gitu disitu Hmm Jadi ya kalo mau nangis ya itu kan bukan aku Gak perlu gengsi gitu Iya Berarti kalo di film disuruh nangis cepet tuh Sekarang sih butuh waktu Butuh waktu Aku film Aku besok tuh ada nangis aku sedih Oh udah nangis ya Wih serius Film apa sih? Kepo dong Gue pemberantama disini We did Makanya gue baru pertama gue bongkar nih Akhirnya gue ambil Like we aren't sedih Oh iya Oh iya Terus terus Fokus ke acting dulu lah Pemperan sebayaran nanti lah Gue dulu lah Pemperan sekarang deg-degan sama sekali akan jadi pemberan utama Acting gue gimana ya nanti Udah shooting gak? Belum Belum Kita baru mau masuk reading nih di December Ih keren Di December Nah aku kan belum dapet nih Apa? Karakter ya? Draftnya Oh draftnya Nah terus apa yang mau aku latih? Nanti beda gimana Tapi karakternya Bapur sudah tau kan? Udah tau Asik Aku punya anak SMP Oke Aku punya istri Aku tanya tuh nanti aku udah cium anak sama istriku Itu penelamat karakter sadik Apakah dihantem ke tembok? Astabro Lazim Astabro Lazim Ada Ara disini Sori ara Gapapa Sori ara Kadik lah sadik cocok sadik Apa? Jidat sadik udah ikutam Ini jatuh nih Enggak yang disini nih Iya jatuh Ah sekarang harus sholat Jatuh disini ada? Wih Keren Keren Dia ngomong sendiri dia mentang Dia ngomong sendiri dia mentang Ria ketawa Ria ketawa Kertawa Mantap Ria Balik lagi dong ke Sarah Berarti ini film ke berapa? Waduh Film ke.. Kira-kira Kira-kira mungkin ke sepuluh mungkin Sepuluh Berapa ya? Iya Aku gak pernah ngitung sih kak Tapi kalau ini sulit kan? Jujur Untuk rasa yang disampaikannya sulit Karena gak biasa Gak biasa Buat aku Dekan gak sebelum syuting lu tuh kayak Aduh gimana ini ya gue pake kerudung dengan Karakter yang baru lagi Justru aku excited Untuk syutingnya Karena proses readingnya sangat menyenangkan gitu Seru Jadinya gak sabar buat syuting Dan pas syuting Sama ada Alif juga Ada Alif Rivelino Yang jadi mamat Komika Komika kan Iya betul Nah dia jadi mamat disini Dia jadi mamat disini Dia jadi mamat disini? Jual senjata gak dia? Hahaha Ada mamat Alkathiri Hahaha Oke Jadi syutingnya seru banget Karena sama temen-temen gitu Jadi gak berasa lewatin hatinya Hmm Ada Komika tuh biasanya hidup pasti Bener Seru banget Jadi sahabatku sekarang Alif Wah Padahal Komika tuh banyak kan Iya Kok Alif gitu Beruah Bang Press tau sendiri bedanya Alif sama Bang Press kali Alif aktor Aku tempat promo Hahaha Kan bentar lagi aktor Bentar lagi Bentar lagi Doakan temen-temen Amin Amin Tapi sejuta penonton udah dijamin ya Bang Pressnya Wih Nah kayak gini-gini aku merasakan film Makin rasanya D Tiga juta targetku Amin Amin Yang bikin kuas selain penontonnya banyak apa sih kalo aktorin Iya Selain duitnya juga Termin Termin Hasilnya Hasil filmnya Atau hasil karyanya Kita ngerasain sendiri ya Acting kita tuh dimana gitu Tapi pasti sih kalo kita nonton diri sendiri gak akan pernah ngerasa cukup sih Nah Lu suka gitu gak? Maksudnya Ini lagi ada waktu senggang Lu nonton film-film lu yang dulu gak? Sendiri Biasanya gak sendiri Biasanya sama mam gitu Atau sama adik gitu misalnya nonton Karena kadang ada gelinya juga Kak Iya kan? Iya Kayak gak bisa Aku nyam dan Naila itu diputarin sama temen-temen Was Gitu Iya banget ya Perasaan harusnya bisa lebih nih gitu gak? Pasti Oh iya? Itu satu-satu lagi ya Malu aja Malu aja Kayak aku yang Gak sarang kan gak sarang Gak sarang Gitu tuh Kita bentar cuplikan Liam dan Naila Gak usah Gak usah Coba liat Kak Hah? Jadi Narkoba, narkoba, narkoba Narkoba ceritanya Narkoba tuh gampang sedih Yang susah tuh yang film selanjutnya sedih Oh iya Kita tunggu ya Aku jadi bapak Bener-bener jadi bapak Sarah katanya sering kajian sampe pernah nangis Ih bener Ada videonya ya Malu aku Emang ada videonya? Ada Ada Kajian Hannah Nataki bukan? Iya Eh bukan Ustadz Hilman Oh Ustadz Hilman Ustadz Hilman Ustadz Hilman Aku Memang sempet ikut kajian Dan akan ada banyak kajian-kajian yang akan datang Mungkin teman-teman nanti mau ikutan Iya Em Aku awalnya memang Tapi kalo kajian yang saat itu Karena keinginan sih sebenernya Bukan karena film Diajak Diajak tapi memang kebetulan lagi pengen sama mama Pengen ikut kajian gitu Hmm Akhirnya berdua mama terus kita menangis berdua Terus gengsi gitu kan aku gengsi banget aku nangis Kenapa sih? Gak mau Kan lega kita tuh nangis tuh kan biasanya lega Hiling-hiling Aku tuh gak nyang kalo aku nangis Stress release maksudnya Stress release Release Iya bener Bener gak? Bukan hiling, hiling ke pantai kalo kesitu Bisa juga hiling Hiling juga bisa Mau hiling itu? Makasih Aku mau hiling Oh iya itu ya Apa ya? Ya kan beda-beda orang Yaudah lah Apa sih yang dirasain? Kenapa sampe nangis? Karena waktu kajian tuh Kena hati aku aja Tema kajiannya waktu itu menata diri tadi Oh iya? Iya bener Menata hati Menata hati Menata hati maksudnya Apa tuh yang inget kesalahan-kesalahan kah? Itu pertama kali aku kajian Terus dengan suasananya Gitu dengan orang-orang di sampingku Dengan mama gitu sama mama Terus dengerin cerita-cerita orang yang dateng gitu Terus aku kayak Wah ternyata aku gak sendirian ya Emang kenapa Zara? Hah? Gapapa sih kak Sampai segitunya lu merasa sendiri? Iya Hidup kadang berat Kadang berat banget Iya kadang berat Kadang berat banget Kadang di bawah Kadang lebih di bawah Lebih di bawah lagi Enggak pernah di atas Yuk kajian yuk Kita sempet ya Sadik ya Sempet? Serius Di kantor gue bawa tuh Anak-anak gue baru pulang dari Umroh waktu itu Pulang Umroh Terus hari Kamis ya Sadik Masih inget aku malam Jumat Kajian temanya Takwa Takwa Gitu Jadi Bang Pras membawa Ustadz yang waktu dia Umroh Kita kajian di kantor Oke Karena gue dapet Ustadz waktu itu Sangat tenang gitu Oh bisa membawa Ya kan karakter Ustadz ini beda-beda ya Dan gue ketemu yang sangat cocok sama gue Gitu Tenang sekali Ustadznya Tiap pertanyaan gue dia jawab Semampunya gue gitu Jadi kan kadang Pas kita denger Wah anjir ini berat banget buat gue jalani gitu Dan dia Tahu Kapasitas gue Jadi masuk ke gue Gue ajak lah gitu Jadi bikin iman tuh gak keliatan menakutkan gitu loh Yes Lembut gitu Hmm Terus gimana Kak setelah kajian? Ya dua hari tiga hari lah Makin kuat Makin kuat Makin kuat Makin kuat iya Nakau Susah dong komedian tuh kalo Mesterusi dua sekali kan udah enak Parah lah Oh iya aku liat Kak Pres Umroh sama Kak Ebel Iya Itu ya? Iya sebenernya gue sama istri gue Oh Terus ternyata Ebel Kebetulan juga Umroh Tanpa disetting gitu Tanpa kita Serius? Iya Tanpa janjian ya? Tanpa janjian terus ternyata Dia ujian buat gue gitu Menurut gue ya Gue juga dimakan nih kata dia Wow Allahumrikan gitu Emang jodoh ya? Iya udah jauh loh gue Udah jauh ketemu ya Arap Sampai dia ketemu sama gue Kayaknya waktu di Klausudar tuh Ada Ebel juga ya? Ada-ada Nah ada Ebel waktu itu sadik Sampai disitu Gokil ujian pertama Pertama ketemu sadik Langsung diuji Kenapa? Karena menurutku aku dapet berkah disitu Aku dapet sholat Jumat Oke Di Madinah nih ya? Di Madinah lagi gitu kan Di Nabawi Ternyata udah penuh sadik Karena nungguin Ebel dulu Di rooftop Sampai di rooftop Semua orangnya naik Penuh Aku pengen kencing Kata dia Bel kalo kencing harus kebawah lagi Bel Ini gak kuat banget Waduh orang masih ceramah lagi Terus ceramah kan Gue denger headset Jangan denger lagu Kata dia Enggak ini ada ceramahnya Ada ceramahnya Emang lu gak arti bahasa Arab Ada bahasa Indonesianya Gua ajarin Gua harus sabar Gua harus sabar Pas sholat tuh dia gelisah Sakit Mau meledak Tanya Ya Allah Itu Harus ngurusin Ebel Harus ngurusin Ebel Lu udah pernah umbro? Belum Makanya doakan ya Secepatnya Amin 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 Gua mau tanya dong Tadi kan sempet Ternyata gua tidak sendiri ya Gua ambil tuh Ada apa sih? Gua kan Tipikalnya Kalo ngobrol kan ngeliat Pribadi orang ya Liat patah orang Liat apa yang dikeluarkan dari mulutnya Nah Ada apa sih emang Zara? Lu depresion gak? Iya Emang iya? Emang iya? Ada Ada fasenya mungkin Kalo Bisa nyampe titik depresi itu Kalo ditanya iya apa engga Ada ianya lah Kenapa biasanya trigger? Lebih ke tanggung jawab yang banyak mungkin ya Gitu Kadang kita suka dengan pekerjaan Tapi pressure di pekerjaan bikin kita jatuh Betul setuju Iya iya paham Tapi rasa Rasa kayak Beratnya itu pasti di awal aja Ketika udah di jalan ini mah ya Nikmat-nikmat aja Iya Bener Kasusnya sama aku Depresi juga kok Aku sih tidak depresi Mungkin ya Menurutku juga depresi sih itu Depresi itu kan banyak ya Supnya ya Ringan-ringan Yang ringan lah menurutku Kalo sekarang depresi berat kayaknya Lagi ngobrol terus aku tiba jalan Aku bawa angkot Kayaknya itu udah masalah ya Nah itu aneh Karena pressure pasti sadik Podcast banyak Iya Aku bersyukur akan itu Iya Tapi kan aku tetap harus menghibur orang Iya Nah itu kan beban Ngobrol sambil ngelawak lagi Hmm Bukan hanya ngobrol Coba aku tadi diambung Langsung acting Acting Dan sebenernya Aku ini Venom Didukung selesai Bener kak? Lo juga begitu gak? Tapi setelah di jalan ini ya gue aman-aman aja Iya setuju banget sama Kak Pres Terus Cuman mungkin pada saat itu Hmm Semuanya lagi berjalan tidak sesuai Apa yang seharusnya Hmm Oh Gitu kali bahasanya ya Iya beberapa ada juga begitu Iya Lagi ngerasa Berat banget Terus Hmm Curhat aku juga ada nanya ke Ke Ustadz Hilman waktu itu Oh Di kajian Hmm Kalau nanya kenapa nangis Hmm Aku gak pernah mungkin Se Sekebawa itu Sampai akhirnya Tanpa aku sadari Aku tuh bukan orang yang mau Nangis di depan umum Apalagi di depan ibu aku sendiri Oh iya? Bukan gak mau Makanya aku kaget Tila aku gini kan berdoa gini nangis Iya Terus pas ngeliat kanan Mama aku nangis juga Terus kita Gelukan Aku tuh bukan Tipe keluarga yang Hmm Ibu sama anak peluk Sama Papa peluk Gitu enggak Ngomong I love you sayang Itu tuh enggak Tapi kita memang Nunjukinnya dengan action Dan dengan cara kita sendiri Iya Tiap keluarga tuh masing-masing beda caranya Iya Makanya disitu kayak Wah ini momen yang langka banget nih di hidup aku Mungkin karena itu juga ya Iya 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 ada beberapa keluarga yang kayak gitu Iya Kalau aku kan tipikal Cerita Semuanya aku ceritakan ke ibuku Semua Kalau ke ayah malah aku bener-bener Aku gak pernah pelukan sama ayahku Dulu ya Dulu sebelum ibu meninggal malah Berarti kan butuh satu nyawa untuk aku bisa pelukan sama ayah Iya Sebelumnya ya aku tidak pernah pelukan Ya ngobrol Seadanya mungkin Karena beda prinsip Ayah di pendidikan Aku diseni gitu kan Kebentur banget kan Iya Tapi kebaliknya sama ibu justru cerita terus Semuanya aku ceritakan sadik Aku berantem sama teman Aku ciuman sama cewek Aku ceritakan Gak ada satu pun rahasia Jadi lega aku Aku nangis-nangis aja Setelah nangis ya di luar aku kayak Di rumah aku nangis Kalau Zara gak gitu ya Kalau aku Gak gitu Ke siapa biasanya Cerita Cerita ke orang terdekat Ke teman-teman terdekat sahabat-sahabat Ke mama sih Ke mama pak Masih cerita Tapi jarang nangis Gak mau Itu mungkin Zara menurut gue Sebenernya kalo jarang nangis ini Karena memang aku yang sudah memutuskan Untuk gak boleh Cengeng lagi sekarang Dulu lu cengeng? Wah banget Dulu Dulu tuh Zara kalo acting Oke adiknya nangis ya Iya Langsung bisa Gitu Sekarang mah Kak Ya Allah Kenapa? Apa yang bikin lu begitu ya? Karena mungkin aku udah ke mindset aku Untuk kayak Udah gak usah semuanya dibawa nangis deh Gak usah semuanya dibawa sedih gitu Mungkin ya dihadapin aja Gitu sekarang Tapi kalo lagi sendiri nangis? Lagi sendiri justru Aku biasanya lagi sendiri itu Gampang banget nangis Oh gampang banget Karena aku overthinking banget kan orangnya Tapi sekarang kalo sendiri Mau nangis aja tuh harus ada momennya Kayak Misalnya Aku biasanya baca skrip sendiri di kamar gitu Oke Misalnya adegannya sedih Aku bisa nangis biasanya Tapi sekarang tuh kayak Aduh rasanya dimana ya Kok udah susah nyarinya sekarang Tapi ternyata itu ya karena terapi-terapi yang aku lakuin Untuk Untuk Jangan kesedihan berlebihan gitu Karena biasanya berlebihan gitu Oh Sekalinya keluar langsung meluap-luap Luap-luap Bahkan aku pernah lagi syuting 3 jam gak berhenti itu akhir matanya Uh Uh Langsung keluar Jadi ada baik buruknya kan Langsung bunyi belum 3 jam aku tidak Aku nangis Dia Sudah Udah lah Bang Press Gak apa-apa ini emang petirong Ya orang-orang juga tau kok Aku mencoba aja buat mengkomedikan Tadi Bang Press Bang Press Kalo Bang Press yang paling Kalo aku Belum-belum Yang paling bikin gampang nangis itu apa? Kalo Bang Press Akhir-akhir ini Tiba-tiba nangis aja gitu Eh Oh Cerita-cerita Ibu mungkin Hmm Kan Kalo inget ibu gitu Hmm Mereka siapa? Maren aja waktu Cerita di Backstate itu yang di Rokaroma Iya Abang yang cerita sendiri kan Iya Ibu dulu begini-gini-gini Diam sendiri kan aku kayak Iya Aku nangis Jangan nangis Jangan nangis Press Tahan Gila dada Tapi gak semua part cerita kan Bang Press di beberapa part yang Bener-bener Oh iya keringet lagi nih Bang Press Keringet lagi Iya Jadi ketika aku menceritakan itu kan pasti aku nginget momennya kan Iya Ngilu dada aku Terus apa ya Aku sering nangis sendiri Tanpa sebab ya Dik Kau sendiri Iya Hmm Lain kan permasalahanku Ngetir misalnya Hmm Ngetir di jalan Keringet dulu susahnya aku minta ampun gitu Hmm Terus sekarang Udah punya mobil Gak pernah terpikir aku gitu Lagi bawa mobil gitu ya Hmm Hmm Nangis aku Aku bisa teriak-teriak di mobil Sadik Oh iya Kalo ada kamera kecil tuh Dibilang Dibilang gila aku mungkin Sadik Hmm Apa triggernya? Gak tau aja Gak tau Lu juga gitu kan Tapi aku juga gitu Iya Makanya lah kita relax Waaah gitu gua Iya sakit tau itu Sadik Tapi setelah aku nangis Lega Lega Aku beli es krim Hahaha Hahaha Terserah lah Hahaha Hahaha Rasa apaan bang Pras? Eh strawberry Hahaha Hahaha Lu juga gitu ya? Hmm Zara mungkin di 2 tahun yang lalu Lagi gitu banget Hmm Lagi parah-parahnya Hmm Jadi ya Masa-masa kelam ya Ada aja kalo ke trigger Aku nih bahkan bisa bangun tidur Tiba-tiba ngerasa sedih Ngerasa kayak Kasian sama diri sendiri Terus nangis Atau gak misalnya lagi syuting Ngerasa kok Semua orang ngeliatin aku Ke kawar mandi dulu Ah nangis dulu Atau gak kayak Aku bisa lagi nyetir misalnya Lagi nyetir sendiri Kepikiran apa Nangis Atau gak gak mikirin apa-apa aja Bisa nangis Jadi itu udah berlebih kan matanya Iya 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 Hmm Apas juga gitu kan Iya Sering gak? Tahun lalu Tahun lalu tuh intensitas kerja gue Parah sih Iya iya Gue takut dibilang gak Gak bersyukur gitu Tapi kan dia beneran numpuk sendiri kan Hmm Terus gak ada waktu Gue ngeliat anak gue Tiba-tiba udah gede aja Hmm Kan gitu Gue pulang malem Ngobok kadang Jujur lagi sih gue Jujur ya Iya Jujur ya Paling jujur gue nih Jujur gue Pulang sendiri Gue bisa mabok sendiri gue Orang ada yang Oh langsung mabok sendiri Tolol Emang gue tolol Minum aja sendiri minum Gue habis kajian yang tadi tuh Enggak sebelum itu Oh sebelum itu ya Jangan orang-orang tuh Bikin aku Pas kajian aku Jadi gimana tak puas Sorry ya Aku mabok gak rusuh sedih Oh iya 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 Mumpul orang aja Tapi pernah ngerasa sendiri gak? Mampers kan waktu itu ceritanya Sama ibu terus Sama ibu terus Iya lah Kan waktu ibu Ninggal aku belum ada apa-apa Ya belum Kayak sekarang loh sekinnya Kadang aku masih minyam duit Hmm Beneran Kalo udah punya anak Iya iya Duit 500 ribu Di ATM tuh sering aku sedih Hmm Di Jakarta 500 ribu Sebulan Makan apa? Indomie bagi dua Indomie tuh Bagi dua Rebus Rebus Kalo Zara makannya Direbus Pake roti tawar Iya bener Iya bener Bener Air putih Mie kuah Mie kuah Mie kuah Makan mie kuah nih Abisin dulu mie nya Tolor nya Kuahnya nih Jangan diminum Pakai roti tawar Celupin makan Enak banget sumpah Roti tawar apa nih? Sari roti gitu-gitu Terserah Ya kan spesifik Maksudnya siapa tau spesifik gitu loh Sade Enggak terserah apapun Apapun enak pasti Mie kuah Terserah apa mereknya Masa soto Iya soto gak apa-apa juga sih Aku pernah Kan ada nih rasa soto Iya enak-enak Iya enak Yang kari lah yang kuning lah Cobain Sumpah Itu aku ya Gue tau lu depresi gitu Tapi Tapi gue harus coba sih Gue kan penasaran orangnya Harus coba Itu soalnya sama Kebiasaan papa aku Sering liat Terus jadi hal biasa itu di rumah Dan itu lu doang atau sekeluarga Sekeluarga Oh iya sekeluarga Gue baru tau fun back banget Sekeluarga Makan roti tawar pake kuai mie Mie Sire Mie kuah itu tadi Campur sama kopi Gimana deh Gini gini Campur Lagi fokus Sama audio Gitu Gitu bang brash Iya 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 Gitu banyak hari kita suka Assalamualaikum 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 brash Mereka Gitu Makan mie pake Roti Ini mau aku bawa Ada defakta itu Wuh Gapernah Tapi aku akan coba segera ini Oke Gampang ikut Kita di kantor Kita coba Story in Siapa yang muntah berarti menghina itu Makanan aku loh Makanan enak soalnya Apa ini rasa apa spesifik rasa apa Bebas Apapun Yang mirebus Kalau ini kan suka dengan whiskas Fakta apa Rip Fakta pertama nih Zahra ini ternyata suka masak pres Tapi gak jago Ngepasin rasa Enggak 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 tahu kan gini cross check Fakta atau Suka masak Suka masak Tapi buat ngepasin rasa tuh Susah gitu temen-temennya Ih kurang deh ini Lu suka masak Aku gak bisa masak Tapi suka gak Aku pengen belajar Suka doang please Gak suka masak Gak suka masak dia Berarti faktanya adalah Dia gak suka masak Tapi makanan yang paling lu suka apa Makanan ayam serundeng Ayam serundeng Suka banget Ayam goreng gitu ya Ayam goreng Tapi serundeng tadi Iya pakai serundeng gitu kan Kayak ayam bumbu gitu bukan sih Iya Ayam kuning Kelapa Kelapa kan Enak banget Aku suka Tadi juga Gue bikin restoran Wih di mana Di Kemang Namanya Taburai Ini spill pertama gue nih Makanan apa nih kak Makanan Nah ini unik menurut gue Gue kan padang Gue berkolaborasi sama orang Jawa Jadi padang dan jawanya Bertemur di tengah Iya Ada sambal-sambal padangnya Ada manis-manis jawa Ada kuah-kuah kari jawa Dan padangnya bersatu Betul Dan salah satu menunya Ayam serundeng itu Serius Serius Baru-baru Ajak dong Ya pasti Gue Nanti gue kirimin Kalau sempat lo ke Ke warungnya Silahkan Gas Gue jamin enak sih itu Serundengnya Sedik suka kan Udah buka kak Udah buka Belum Ini belum rencana sih Gak 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 Kapan deh Desember kayaknya Akhir tahun lah Akhir tahun Semoga lancar Amin Nah Alta berikutnya Ini Zaret Ada kesamaan-sama press Apa tuh? Sama-sama Gemini Ih Gemini laki-laki gak sih Gemini cewe gak sih Eh papaku juga Gemini loh Oh iya Iya jalan-jalan Saya papa kamu Masuk Gemini Apa namanya Whatsapp Gemini gak? Kan biasanya kan harus-harus ada Whatsapp Gemini Aku gak sih Aku gak Gue juga gak di invite Iya yang rame itu ya Sama Dhani Itu aja masuk Gemini Aku kalo di invite Kayaknya malu juga Gue mau ngomong apa disitu Iya kan Gemini baru ada Kan tuh Gemini lama-lama Tapi kamu percaya Yang sama Bintang? Saya gak percaya Percaya gak percaya Yang baiknya yang percaya Gue baik-baik aja Yang buruknya gak Gemini tuh suka Menyembunyikan kesedihan Ya benar Setuju gue Di antara orang banyak Dia pasti akan mencoba Untuk menghibur Benar Iya kan Terus Gemini adalah Orang yang bermuka dua Salah Manipulatif gak? Manipulatif Gitu Gitu Suka ngomong di belakang Gitu Jago acting kan bener Jago acting Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Cara ngelisnya gitu Bintang kamu apa? Pisces Ikan 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 I semuanya Dibakar Semua Kenapa? Bintang kamu apa? I? Tau belum ya Akwarius Akwarius Kalau akwarius tuh Ini Apa namanya? Apa? Katanya kreatif Kreatif Katanya tuh Bener Akwarius itu Aneh Aneh bener Aneh Itu emang Sadik ini kadang-kadang aneh Eh maaf ya kak Aku ngomong bila bapak aneh Sedikit Aku gak minta maaf ya Emang begitu Kalau kamu Pisces Pisces Apa Pisces? Kalau Pisces tuh gimana co? Sensitif Ntar Ini Dia ini dukun Gak dukun Gak dukun Gak dukun Ini gelurusin aku nih Kuliahku adalah kesehatan Kesehatan dia Jurusannya adalah D3 Aku puntur Aku pangcor Oh aku puntur Jarum-jarum Iya Iya dan banyak Pemahaman dia yang lain Bukan hanya aku puntur Apa yang pengen ini? Ini Kata kamu Bisa ngeliat pribadi orang Dia tanah, air Atau Apa kemarin itu? Apa itu namanya? Bukan tarot Apa itu? Tapi dari 5 unsur Siung Siung Ini gue Kambing Babi ya Kuda Kuda Gitu Oke terus Dari itu kan organ kan Dari Kayu api dan logam air Ada memotrin logam Kenceng banget Apa tadi itu? Kayu, api, tanah, logam, air Oke Kita semua Manusia itu punya 5 unsur itu Tapi ada beberapa yang menonjol itu apa Oke Kalau aku Terus Dia itu logam sekarang menuju ke tanah Dulu keras banget ya Logam kan keras Sekarang udah mulai turun Karena Mulai Gak sekeras itu Dulu aku apa cu? Logam 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 Kalau tanah itu gimana? Menuju ke tanah Jadi semua orang itu punya unsur itu Tapi udah mulai turun ke tanah Kita memang akan kembali ke tanah Iya Jadi mulai Selur gitu Gak sekeras dulu Oh kalau tanah itu gitu Hitam juga ya Kan ada tanah putih sadik Ada yang kalau tanah putih? Pasir pantai Itu liatkan di depan sih kak Udah ada bentuk aja Serius ini? Seriusan Itu kalau misalnya Aku gak melihat lekuk tubuhmu gitu Enggak Apa sih? Baru udah bentukan tubuh Kita gak tau apakah Kan Baru ketemu Zara soalnya Emang harus ke tubuh ya? Iya Jadi baru Iya kan biasanya Zara lah Kan pasti kebayang lah Enggak aku belum pernah ini Contohnya yang kurus banget Itu kayu Kayu itu cenderung biasanya Dia menonjol Dia kalau misalnya ada dimanapun Dia akan menonjol Tapi mudah emosi Itu kayu Kalau yang biasanya ngejem-ngejem Nah itu logam Orang-orang yang sekel badannya Dia cenderung akan keras Kayak Nih 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 dia nih Gak Nih nih Kan dulu itu Gini deh Ini 2016 Ini dari warna ya Warna itu tambahnya Tiga Seminggu sampai tiga hari Ke belakang Pilih satu warna Dari yang kupilih cepat Pilih satu warna Dari yang kusebutin Merah, kuning, hijau, putih, hitam Cepat Hitam Hitam berarti Orangnya lagi pemurung Lagi Enggan dengan Keramean Dia pengen menyendiri Dia Biasanya Cenderung di pinggangnya Mulai-mulai Ini beneran gak sih? Dia tuh banyak Banyak loh orang yang Dia bisa tarot juga Kayu-kayu Dia bisa tarot Tapi emang bener apa yang dia bilang? Saat ini mungkin Emang iya? Saat ini Dukung Kuliah 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 lagi menonjol Om Shulamilu adalah Si kayu api tanah logam air Jadi dia Udah ngikut aja deh Yang sekarang gitu Ini Tandanya seminggu ya Masa kan Ininya kan berubah-ubah kan Nah berarti dia lagi murung nih Lagi murung Lagi ada Ngikut aja deh Ngapain-ngapain ini deh Kayak Biasanya tuh Ku jalani aja Distraction gitu ya Betul gitu Aku coba dong Merah, kuning, hijau, putih, hitam Kuning? Kuning berarti di lambung masalahnya Jadi memikir Lagi banyak pertimbangan Orangnya lagi menimang-menimang Gak segedar langsung ambil Sikat gitu Jadi kayak Tahan dulu deh ini Apa nih plus minusnya gitu Kalau bisa langsung Merah, kuning, hijau, putih, hitam Gak ada Tolong ngasih mas Tolong mas Tolong mas Bukan nongkrong mas Biru tadi ada gak? Biru gak ada Merah, kuning, hijau, putih, hitam Hijau? Hijau Hijau berarti lagi emosian Kendara penyakitnya di kepala Jadi gampang tersulut orangnya Gitu Aku kuntur pake gitu juga Pake Kan kita kan Dia dateng jadi kaku nih Jadi dateng tuh kita tau Oh kira-kira ini penyakitnya apa ya Sifatnya apa ya Dia lagi Emosinya lagi apa ya Terus ditanyain Di crosscheck gitu Oh sama Oh berarti diagnosanya Ini Ntar Apa namanya Pengumperannya gini caranya gitu Oh gitu Sama kayak psikolog sebenernya Untuk nge-diagnos Ini gue tanya lagi Cinta dalam ikhlas ini berapa penontonnya? Kira-kira Jangan gitu Ini kayaknya apa Star Vision ya? Star Vision Bagusnya Kamu kan suka main sama Star Vision tuh? Kemarin sekarang limau ada Sekarang limau ikut Itu cu Adalah yang fakta Keren-keren Fakta lagi Fakta lagi Di film ini Zara dijuruh-juruhin sama Abun sama Pak Jarbus Tommy Emang iya? Biar ada sequel dua Kok dia yang tau? Ini orang dalem nih Pasti nih Emang iya? Terus TikTok juga lagi rame sama Abun Dulu kerja sama Terus di kecil sekarang Bener Sekarang berapa Zara? Zara 21 Abun juga 21 Abun juga 21 Ulang tahunnya Abun 12 Juni Aku 21 Juni Berarti dia Gemini juga? Gemini juga Sama-sama Gemini kalian? Iya aku sih liat dari situ ya Enggak-enggak Sama-sama Gemini Kalau di luar film Abun itu orangnya gimana? Di luar film Abun itu orang yang baik Kocak sih dia tuh Ngelucu mulu Harusnya kesini sih dia Harusnya ya kenapa sih Abunnya enggak deh Lagi umrah Abun Oh lagi umrah dia? Lagi umrah Masya Allah Masya Allah Ibu Masa gak Masa gak Yang isi original soundtracknya Zara sama Abun Oh iya Betul Wow intensitas ketemu kalian tuh Ini deh Ya apa nih Kocok-kocok Semua orang deh Kan jodoh gak yang tau sih Sumpah ya aku di jodoh-jodohin loh Iya kan Karena begitu loh kita ngomong Eh Ikutan Kalau Abun kan aku pernah lihat ya Gimana? Dia pernah promo pas aku podcast Oh iya Dia unsurnya lebih ke tanah Ini aku kayak yang liat dari Inimo adalah unsurnya logam Jadi kamu tuh Menjodohkan dengan ilmu nih Ini menurutku ya Ini cocokologi ya Kamu kan kayaknya logam nih Ini kan belum Keras-keras Iya keras banget Keras Kalau ada masalah sama Zara Mending hindarin Logam kan di Ini kan bunyi kan Tentang Tapi sebenernya Kan Zara ini di depan banyak orang Dia akan regar gitu Kalau dia ketemu satu orang Atau satu orang sendiri Dia bisa nangis kejernya Itu logam Nah si Abun itu lebih ke Dia pemikir Dia lebih tenang Lebih santai Lebih step-stepnya tuh Lebih ngobrol Nah itu Akan lebih banyak Kalau dari segi hubungan Tanah akan support ke logam Untuk menurunkan Egonya logam Untuk Eh ini kamu gak mikirin ini Coba kalau misalnya kamu melakukan Nah itu adalah Si Tanah banget Dia lebih turun Kalau logam tuh kayak Es gitu Es Tangan-tangan gitu Menurut dari hubungan itu sih Oke banget support si Abun Gitu Oke No comment Atau Enggak sih Apa Apa gak Kau sih Saran Sebagai abang lu nih ya Coba dulu aja Coba apa nih Provo bareng-bareng Oh iya Gitu Sapuin dong Gimana aja Jadi Kun Kuliah kun Kuliah kun Tapi Zara kuliah gak Sekarang kuliah Di Bandung Komunikasi Komunikasi Kenapa akhirnya mau kuliah Karena aku Memang dari dulu Komit sama Bapak untuk pendidikan Harus Penting gitu Jurusannya apa Komunikasi Komunikasi Sari kapan dulu Online tapi Online Online tapi ada dateng ke sekolah Ke kampus Aku juga pengen Mampus udah pernah kuliah Khasra Inggris Ini udah pernah kan Empat semester Ketemu stand up Menurutku Ngapain sih Kuliahnya aku udah punya duit sendiri Terus sekarang baru kepikiran sama aku Aku mau ngambil kriminolog Apa Kriminolog Kriminolog Tentang kriminal Kan Bang Pras tuh emang deket banget Sama yang gitu-gitu Kriminal Iya Ya cocok lah kan sama muka aku Suka gue Sadik Aku akhir-akhir ini malah nonton Orang penangkapan Pembunuhan Gitu-gitu Sadik Terus aku Ini Indikasinya aku bikin sendiri Ternyata salah Cuman kan habisnya Yang berhubungan sama hiburan juga lah Kayak Senian gitu kan Ngapain Komunikasi Biar apa Emang aku Coba aku puntur juga Sarannya Ngapain Tiba-tiba Kamu ini langit Oke lanjut ke film Film ini tayang kapan? 28 November 28 November November teman-teman Silahkan nonton Di seluruh bioskop Indonesia Ini salah satu Karakter yang Sangat berbeda Dari Zara Jadi gue pas dia turun mobil tadi tuh Kayak Wow Keren Beda auranya Beda Cocok banget Kalau menurut Zara Yang paling bikin menarik filmnya apa? Kalau buat Zara pribadi Karena banyak Kutipan-kutipan Yang mungkin akan Sampai Ke hati kalian Dengan tepat Oke Karena ini Ini kesah nyata Sadik Bisa menginspirasi juga ya Bisa menginspirasi Aku juga mau bikin film Si Arief nih Bisa nyata Bisa nyata Anda yatim piatu kan? Iya Iya Hidup sendiri di Jakarta Iya kan Terus kuliah Kupuntur Endingnya gue masih belum Bikin novel dulu aja lah Bikin novel aja cu Bilang Anda tuh dukun Nggak aku sekarang Fokus aktor aku sekarang Sisi keren Kan lagi main film nih Kemarin kan episode sebelumnya Nggak datang Oh iya Karena lagi Riding Mana cu Aku lagi film nih Sisi keren Cuting apa? Udah film horror Ini besok nih Berangkat Mau promo juga disini? Bisa Berarti Anda jadi bentar pampung? Nggak sih Orang lain aja Nggak apa-apa Anda aja lah Seroni Kayak lebaran Mantap Untungan dong buat hari ini Cinta dalam ikhlas Tayang 28 November Di seluruh bioskop Indonesia Teman-teman Jangan lupa nonton Karena ini bakal menarik sekali Mantap Terima kasih Sarah Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Iya Putih banget ya Urat-uratnya keliatan tadi Iya lagi Iya ya Lu bakal buat pemutih ya? Ya Allah kok Nggak ya? Nggak lah Emang asurnya begitu ya? Pengen aku mau suntik putih Ke rencana Tapi masih ya Jangan Jangan ya? Jangan Orang-orang itu masih suntik putih nggak sih? Masih ada aja kali Masih ada aja Masuk aku nggak? Hah? Kau udah suntik Botox Botox Tentang awal lu nggak? Aku minum ya Asuk gue nggak boleh Ganteng Botox di mana? Gue bener ganteng gue Botox di apa? Pipi Ya perasi Ada botox ini cu Semuanya Banyak Botox di sini nggak bisa ekspresi jelek Iya Nggak bisa aku mengeru Bisa gini Emang iya? Iya kan ini kan jadi polos Dulu aku pernah botox Ini nih nggak bisa Ini nggak bisa gini Coba lihat ya Ada kerutan tuh Di tengahnya Coba Sarah gimana? Sarah botox juga Enggak Emang aslinya begitu? Hmm Gue nggak bisa tuh Mana? Botox Gue jangan tawa Awas lu 2 bulan lagi Gue kayak Vino Kebastian Kita lihat dari sekarang Gue udah nggak ngelucu lagi Gue nanya Bener-bener nanya Arief gue pukul Susah Oke Terima kasih teman-teman Sampai ketemu minggu depan Bye Bye Kejar Kejar Setoranmu Kejar Lakukan Dengan Bahagia Penuh tawa Semoga Gelangmu Mendapatkan Tuanya Kini 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 Kini